Oke, tugas yang keempat adalah, yang pertama adalah guratan heng ce. Nah, kemarin sudah pernah dijelaskan ce itu memiliki arti patah. Nah, lipatannya boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Seperti arah panah ini, heng ce. Nah, contoh karatan mandarin yang menggunakan heng ce adalah tulisan u lima. Nah, contoh penulisan karakter u adalah sama, dari guratan yang paling atas sampai guratan yang paling bawah. Heng su, heng ce, heng. Heng su, heng ce, heng. Ini adalah karakter mandarin u lima. Dan yang selanjutnya adalah pai ratusan. Satu san. Heng, pij. Kemudian, ikan r. Heng, pij. Yang tadi. U. Heng. Su. Heng ce, heng. Lima. Ini adalah karakter u lima. Heng. Heng. Heng ce, heng. Udah, kemudian Pi ratusan Heng, pi, kemudian Karakter, ru Heng, pi, kemudian Karakter, ru Ini ada tulisan pi ratusan Pilih, so, i-pai Seratus, i-pai kuai Seratus rupiah Seratus, I-pai kuai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!